Inspirasi Selawat bersama Guruda Haji Deni Yasin Afrianto Founder Camp Selawat Internasional Radio Camp Selawat Juga para pemirsa Selawat TV Banyak yang bertanya kepada kami Apa yang membuat begitu termotivasi Untuk menjadi ahli Selawat dengan Selawat nilai yang luar biasa Dijaga setiap hari Dan apa yang juga menjadi motivasi Begitu semangat mengajak yang lainnya Nah sahabat pada saat kita melakukan sesuatu Apalagi ini amalia hebat, amalia Selawat Kita harus temukan dulu alasannya sahabat Alasannya membuat kita akan bergerak Alasannya membuat kita untuk menjaga Alasannya membuat kita untuk semangat terus melakukannya Kalau kami secara pribadi Kenapa kami begitu menjaga sholawat ini Karena kami sadar diri sahabat Sangat sadar Apa yang bisa kami banggakan pada saat kami nanti Menghadap Allah dan Rasulullah Sholat yang begitu susah untuk lebih baik Mungkin kami akan tetap lakukan sholat Dengan rukun-rukunnya Dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami Tapi itu pun mungkin akan banyak cacatnya Pada saat Allahu Akbar Banyak ingat sana-sini Puasa kami juga jangan-jangan hanya lapar dan dahaga Tapi tetap kami akan sempurnakan dengan puasa wajib Puasa sunatnya Juga amalia-amalia infaknya mungkin tidak seberapa Tapi begitu cacat dengan ria dan ujuknya Dan ternyata guru-guru menyatakan bahwa Ada amalia hebat yang namanya sholawat Dan ini menjadi amalia akung Karena Allah melakukannya Dan ini pasti diterima Hanya orang bodoh yang tidak tertarik dengan ini Hanya orang-orang yang betul-betul dalam cengkraman setan Mungkin iblis yang tidak tertarik dengan tawaran ini Oleh karena itu Kami begitu semangat melakukannya Karena kami butuh amalia yang membuat kami tenang Bekal untuk kekubur nanti Apalagi dijanjikan oleh Rasulullah Dalam hadis yang luar biasa dari Imam Tirimiji Hai umatku Seperti dipanggil kita semua ini Wahai umatku Perbanyak sholawat Agar kalian dekat denganku Nah Dekat itu yang kita incal Dan banyak itu syaratnya Dan banyak itu hitungan sahabat Banyak itu tidak Tidak bisa dengan seingatnya Gak bisa Banyak itu hitungan Dan banyak itu yang membuat target Berapa yang akan kita kejar harian Dan kita lipat ganda Dengan mengajak yang lainnya Makanya kem sholawat sangat aktif Bagaimana kita bisa terus Mengajak lagi Mengajak lagi Walaupun hanya cuma share Mengajak mereka dalam training-training kita Mungkin hanya cuma motivasi Bagaimana orang itu Bisa mempertahankan sholawatnya Tapi itu akan menjadi sholawat kita Manakala kita Sudah mengajak orang-orang tersebut Ya Dan bayangkan sahabat Kita punya ratusan orang Kita ajak mereka punya ribuan sholawat Ngalir terus kepada kita Dan inilah Yang harus kita pertahankan Apa yang menjadi motivasi Agar kita mau melakukan Ya Dan secara pribadi Kami ada Apa Dua orang tua Yang meninggalkan kami Sejak kecil Ayah ibu kami Dan ini menjadi target kami Yang kami niatkan Setiap maghrib Ya Allah Sholawat dari lisan ini Ya Allah Yang banyak dosa ini Juga sholawat dari orang-orang Yang kami ajak Ya Allah Kirim ya Allah Kepada almarhum ibu kami Almarhum ayah kami Juga kepada keluarga kami Coba bayangkan sahabat Begitu Begitu luar biasanya Mungkin yang saat mereka terima Jutaan sholawat ini Akan mengalir hasil perjuangan Hasil semua Apa Semua Semua gerakan-gerakan Yang kita lakukan Mengalir terus kepada Ahli-ahli kubur kita Begitu juga sahabat Lakukan ini juga Untuk orang-orang yang kita cintai Jadi sholawat ini Bukan hanya untuk kita Tapi akan mengalir juga Kepada orang-orang yang kita cintai Ya Semangat terus sahabat Temukan terus alasan Kenapa kita harus banyak sholawat Dan menjaganya Hingga akhir hayat Semoga Allah jaga semuanya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati